. Sudah 10 tahun sejak Daihatsu Aila dan Toyota Akyah, duo mobil low-cost green car, LCGC, debut perdana di Indonesia pada September tahun 2012 saat event 20 Tahun Indonesia International Motor Show di Jakarta. Sejak diluncurkan, Daihatsu Aila mempunyai target penjualan sebanyak 3.000 unit per bulan dan telah berhasil menjual sebanyak 1,1 juta unit pada Januari tahun 2021 yang lalu. Ini merupakan prestasi membanggakan bagi PT Astra Daihatsu Motor yang membidani lahirnya segmen pasar LCGC di Indonesia. Setelah 10 tahun dan 2 kali facelift, waktunya bagi generasi kedua Aila muncul. Beberapa bulan terakhir, platform global Daihatsu New Global Architecture, DNGA, telah menjadi perbincangan hangat. Platform ini rancangan Daihatsu dan akan digunakan untuk generasi terbaru Aila yang direncanakan akan melakukan debut world premiere pada tanggal 15 Februari tahun 2023 di Jakarta. Platform global DNGA Daihatsu sebelumnya telah digunakan pada Daihatsu Roki yang berhasil memikat hati para konsumen di Indonesia. Kesuksesan Roki menjadi acuan bagi Daihatsu dalam meramu generasi terbaru Aila. Tidak hanya Aila, saudaranya, Pro 2 Aksia, telah diluncurkan lebih dulu di Malaysia. Toyota Akea kemudian disusul pada tanggal 13 Februari tahun 2023 di Jakarta. Toyota Akea generasi kedua juga mengalami perubahan dimensi dibandingkan generasi sebelumnya. Jarak sumbu roda menjadi lebih panjang, sementara dimensi bodinya juga menjadi lebih panjang dan lebar. Hal ini menandakan adanya perubahan volume kabin, terutama pada ruang kaki. Tidak hanya dari segi dimensi, desain tampilan bagian depan seperti grill, bumper, dan headlamp juga mengalami perubahan drastis. Garis bodi samping hingga keburitan kini terlihat lebih berlekuk dan terlihat elegan. Dengan platform yang sama, kemungkinan Daihatsu Roki akan mewariskan DNA layout interiornya pada Aila. Para konsumen yang sudah melihat tampilan interior Pro 2 Aksia dan Toyota Akea terbaru berharap panel instrumen digital dengan desain 3D serta sistem infotainment dengan layar sentuh 7 hingga 9 inci pada bagian tengah dashboard bakal disematkan pada Aila terbaru. Koneksi ponsel seperti Android Auto dan Apple CarPlay juga diprediksi akan menjadi fitur pemikat hati konsumen. Untuk varian entry level atau harga termurah, kemungkinan interior khususnya jok bakal dibalut dengan material fabrik. Kualitas interior tentunya menyesuaikan dengan varian trim serta label harga. Yang menjadi pembeda antar generasi adalah mesin dan transmisi. Toyota Akea 2023 dibekali dengan mesin bensin 3 silinder 1.198 cm3 berkode WAFI. Output tenaganya di kisaran 86,7 HP pada 6.000 revolusi per menit dengan torsi puncak 113 Nm yang dikail pada putaran 4.500 revolusi per menit. Kemungkinan besar Daihatsu Aila terbaru bakal dibekali dengan varian mesin yang sama. Selain itu, terdapat kemungkinan Aila terbaru bakal menggunakan mesin 1.0 L turbo dari Daihatsu Roki. Mesin 3 silinder 996 cm3 turbo DOHC, VVTI yang juga digunakan oleh Pro 2 Aksia ini memiliki tenaga 98 HP pada 6.000 revolusi per menit. Perbedaan tenaganya dari mesin 1.2 L non-turbo tak terpaut jauh hanya sekitar 10 HP. Namun, torsi maksimum yang ditawarkan mesin berkode 1 KR VAT ini cukup meriah yakni sebesar 140 Nm yang bermain di rentang 2.400.000 revolusi per menit. Kemungkinan Aila terbaru ini masih hadir dengan versi manual 5-speed bagi pecinta 3 pedal. Sementara itu, transmisi otomatis 4-speed kemungkinan besar akan digantikan oleh versi CVT terbaru yakni DCVT. Soal harga dan kapan pemesanan unit mulai resmi dibuka nampaknya masih sama seperti Toyota Akyat. Terima kasih telah menonton!